Kafe dan karaoke Wirosa Bleng disegel oleh pemerintah Kota Madiun. Pasalnya, tempat hiburan malam tersebut diketahui melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ironisnya, izin usaha ternyata sudah mati sejak 2016. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun menyegel kafe dan karaoke Wirosa Bleng WS yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Petugas memasang stiker di sejumlah room dan pintu masuk THM. Penghentian sementara kegiatan usaha ini dilakukan karena tempat hiburan malam itu diketahui melanggar aturan. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Supriyono mengatakan, WS terindikasi dua kali melanggar aturan. WS nekat membuka kegiatan usahanya di bulan Ramadan dan Idul Fitri sesuai peraturan Wali Kota Madiun nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1.443 Hijriah tahun 2022. Dalam aturan tersebut operasional THM ditutup total sampai 8 Mei. Tidak hanya itu, izin kegiatan usaha THM tersebut sudah mati sejak 2016 sehingga melanggar Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 41 tahun 2018 tentang penataan dan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. Penutupan ini dilakukan atas beberapa pelanggaran yang sudah kita lakukan pemanggilan sebelumnya sudah membuat surat pernyataan sebenarnya untuk tidak mengulangi lagi tetapi kemarin diulangi tapi dengan terpaksa sebenarnya ini kami tidak tega awalnya seperti itu karena aturan yang harus kita lakukan maka pelanggaran ini tetap terus dilakukan maka kami lakukan penutupan sampai patah waktu perizinan dipenuhi karena izinnya ini sudah mati sehingga nanti bisa diperlukan melalui perizinan para UASF nanti yang lebih paham tentang perizinan adalah di DBM, BTSP dan juga nanti di Dinas Pariwisata Mudan dan Warang nah kalau ini nanti pengarang tertutupan sementara sepanjang izin usahanya dipenuhi terkait dengan izin usahanya tempat di bulan malam atau izin pariwisata dipenuhi maka kami akan menurut kita akan mencaput atas penduduk dari pimpinan dan juga penduduk apapun Supriyono menyatakan usai dilakukan penyegelan nantinya petugas akan melakukan pemantauan jika nekat beroperasi secara ilegal maka petugas akan menjatuhkan sanksi tegas baik pencabutan izin usaha maupun penutupan selamanya